5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar Kita akan belajar bersama di tema 2 Subtema 4 pembelajaran yang keempat Mari kita belajar bersama-sama Beni bersama teman-temannya sudah bermain ayunan Sekarang ia ingin melakukan permainan lainnya Beni menuju tempat permainan yang lain Apa saja permainan yang ada di taman kota? Nah pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar tentang ayunan Nah untuk sekarang nih kita akan belajar lagi Permainan apa yang ada di taman kota Perhatikan gambar berikut Ini adalah salah satu mainan Yang ada di taman kota Yaitu prosotan dan mandi bola ya Dikadik ya disitu banyak bola-bola Di akhir prosotannya Dengarkan cerita berikut ini Judul ceritanya adalah bermain prosotan Ada dua prosotan bermuara di kolam bola Bolanya berwarna-warni Naik ke prosotan menggunakan tangga yang menyamping Di belakang ada jaring yang terbuat dari tali Prosotan berada di dekat pohon saga Yang memiliki biji berwarna merah Beni sedang bermain prosotan bersama temannya Beni sedang melaju di tengah prosotan Ia tampak gembira dengan tangan direntangkan Edo sedang siaga di atas prosotan Di prosotan lainnya ada Dayu sedang berada di tengah prosotan Ia sedikit tertinggal oleh Beni Siti juga tampak siaga di atas prosotan Mei tampak sedang naik tangga prosotan Udin sudah di dalam kolam bola tempatnya muara dari prosotan Lani juga sudah di dalam kolam bola berwarna Lani dan Udin sedang berusaha menuju tepi kolam bola Bu guru mengawasi siswanya Benda yang terdapat pada permainan prosotan adalah Bola berwarna, tangga, prosotan, dan tali Nah ini adalah salah satu permainan yang ada di taman kota Yaitu prosotan Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan tadi adik-adik Nah apa yang dilakukan Beni? Ya Beni dan teman-temannya sedang bermain prosotan Siapa yang berada di dalam kolam bola? Ya ada Udin dan Dayu Bagaimana perasaan anak-anak saat bermain prosotan? Ya pastinya rasanya gembira, senang bisa bermain di prosotan Siapa yang bersiap-siap melakukan prosotan? Ya tadi ada Siti dan Edo Lalu apa saja benda yang ada dalam permainan prosotan tadi? Ada bola, ada prosotan, ada tali jaring, dan ada tangga Kita akan amati satu persatu dari benda-benda yang ada di tempat bermain tadi Yang pertama adalah bola Nah disini adik-adik bisa amati Ciri-cirinya yang pertama itu bentuknya bulat Warnanya macam-macam ya Ada merah, kuning, ungu, hijau, pink, biru, orange, dan lain sebagainya Terbuat dari plastik Kegunaannya untuk bermain Dan termasuk dalam benda padat Benda kedua yang akan kita amati adalah prosotan Ciri-cirinya prosotan ini warnanya juga bermacam-macam Kalau contoh dari Kak Citra ini warnanya biru Mungkin ada yang merah, ada yang kuning, ada yang ungu, hijau, dan lain sebagainya Terbuat dari plastik, besi, dan papan Nah untuk prosotan ini banyak macamnya Ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari papan Kegunaannya itu untuk bermain Dan termasuk dalam benda padat Kalian bisa tambahkan ciri-ciri menurut kalian Benda yang berikutnya yang kita amati adalah jaring Nah ini ya jaring ini Warnanya bermacam-macam juga Ada biru, merah, kuning, ungu, hijau Biasanya ini di tempat bermain itu Untuk menjaga agar anak-anak tidak terjatuh Terbuat dari tali Bentuknya ada yang persegi, ada yang persegi panjang Kegunaannya untuk bermain dan termasuk dalam benda padat Benda berikutnya adalah tangga pada prosotan Nah tangga pada prosotan itu warnanya juga bermacam-macam Tergantung yang adik-adik amati Terbuat dari besi yang kokoh Bentuknya persegi panjang, ada tangganya ya untuk naik Lalu kegunaannya untuk bermain menaiki prosotan Juga termasuk dalam benda padat Itu adalah empat benda yang kita amati di prosotan ya Yang Benny mainkan bersama teman-temannya Perhatikan gambar di bawah dengan cermat Kelompokkanlah benda berikut dengan memberikan tanda jentang Pada gambar yang merupakan benda padat Nah disini ada gambar mana saja yang merupakan benda padat Kita lihat gambar yang pertama itu gambar bola Gambar bola ini termasuk benda padat Kalau isinya itu berupa gas adik-adik Berikutnya ada prosotan Nah prosotan ini juga benda padat Untuk oli sendiri isinya itu adalah benda cair adik-adik ya Oli itu benda cair jadi bukan benda padat Berikutnya ada tangga Ya tangga itu adalah benda padat Ada papan kayu Ini juga benda padat Minyak rambut Ini benda cair adik-adik Lalu ada ayunan Ayunan termasuk benda padat Ada sabun cair Sabun cair ini termasuk benda cair Lalu ada air yang dimasukkan ke dalam plastik Ini juga benda cair Lalu ada jaring dari tali Ini benda padat Ini ada minyak Nah minyak di dalam botol itu benda cair Lalu ada pasir itu benda padat Bu ada biji-bijian warna merah Banyak berjatuhan dari pohon ini Biji apakah ini ibu? Tanya Beni Ini namanya biji pohon saga Bijinya kering bisa digunakan Atau dimanfaatkan untuk membuat karya seni Jelas bu guru Nah biji saga ini bisa kalian gunakan Untuk membuat kartu ucapan Kartu ucapan seperti apa kak? Yuk kita lihat Buatlah karya hiasan kartu ulang tahun Dari bahan alami dan tujukan untuk orang tuamu Nah ini terbuat dari biji-bijian pohon saga Cara membuatnya Perhatikan langkah-langkah berikut Sediakan alat dan bahan Seperti biji saga Kertas Kertasnya boleh kertas karton Lem dan biji-bijian lain Yang kamu butuhkan untuk variasi Buatlah pola dulu Di atas kertas karton Berupa tulisan ya Tadi ya selamat ulang tahun ibu misalnya Buat dulu dengan pensil Setelah itu tempelkan biji ke karton Menggunakan lem Mengikuti pola yang kalian buat Keringkan bila sudah selesai Nah itu tadi langkah-langkah Membuat karya seni Dari bahan biji-bijian Lalu cobalah kalian buat Dan berikan kepada orang tua kalian Aku tadi mencoba kedua prosotan Aku juga menghitung anak tangga Sambil naik Banyak anak tangga Mencapai 12 Berapakah banyak anak tangga Pada masing-masing tangga Tanya Benny Lalu Edo menjawab Wah ini bisa diselesaikan Dengan cara pembagian Yaitu Nah tadi anak tangganya jumlahnya 12 Sedangkan prosotannya sendiri ada 2 Maka pembagiannya 12 dibagi 2 Jadi masing-masing prosotan itu memiliki anak tangga sebanyak 6 Kita akan belajar pembagian Dengan cara pengurangan berulang sampai 0 Nah disini pembagiannya 12 dibagi 2 dibagi 3 Sudah kita pelajari sebelumnya Untuk pembagian seperti ini Kita kerjakan dulu pembagian yang paling depan Yaitu 12 dibagi 2 12 dibagi 2 Kita ubah dalam pengurangan berulang Sampai nanti hasil akhirnya adalah 0 ya 12 dikurangi 2 itu 10 Berarti belum 0 Berarti 10 itu kita kurangi lagi dengan 2 10 dikurangi 2 ada 8 8 dikurangi 2 6 6 dikurangi 2 4 4 dikurangi 2 2 Lalu 2 dikurangi 2 0 Nah disini kita akan hitung Karena sudah angka 0 disini Kita hitung ada berapa kali pengurangan 1 2 3 4 5 6 Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6 Lalu kita letakkan 6nya disini adik-adik Ini baru 12 dibagi 2 Nah sekarang hasil dari 12 dibagi 2 ini Kita bagi dengan 3 Berarti 6 dibagi 3 Kita cerat-cerat nih disini 6 dibagi 3 Dengan pengurangan berulang sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 3 Belum 0 ya Lalu 3 dikurangi 3 sama dengan 0 Berarti ada 2 kali pengurangan Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 Berarti disini jawabnya 2 Nah berarti kita sudah tahu nih 12 dibagi 2 dibagi 3 Jawabnya adalah 2 Contoh soal berikutnya ada 15 dibagi 3 Dibagi 5 Mana dulu yang harus kita kerjakan adik-adik? Ya yang kita kerjakan adalah 15 dibagi 3 Maka kita kurangi 15 dikurangi 3 Sampai hasil akhirnya adalah 0 Lalu kita hitung berapa kali pengurangan yang terjadi 15 dikurangi 3 adalah Ya 12 12 dikurangi 3 Ya 9 9 dikurangi 3 6 6 dikurangi 3 3 3 dikurangi 3 0 Berarti disini karena sudah hasilnya Sudah hasil akhirnya 0 Maka kita hitung ada berapa kali pengurangan 1 2 3 4 5 Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5 5 ini kita tuliskan disini Nah 15 dibagi 3 5 Lalu kita bagikan dengan angka berikutnya Yaitu dibagi 5 Ayo adik-adik masih ingat Jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri Maka hasilnya adalah Ya 1 Berarti 5 dibagi 5 Hasilnya adalah 1 Demikian adik-adik Mudah bukan? Oke Pembelajaran kita hari ini sudah selesai nih Di tematik Tema 2 Subtema 4 Pembelajaran yang keempat Semoga video ini Bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi Di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax